Intro Jumpa kembali dalam acara World of This Week kata minggu ini dan kami telah memilih kata integritas bersama saya Arliano Selarosa Sebanyak 192 orang mengikuti ujian kompetensi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Mereka ini menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi pasal 29 Telah ditentukan sebelah syarat untuk dapat menjadi pimpinan KPK Dalam ayat 6 dan ayat 7 disebutkan bahwa pimpinan KPK harus merupakan orang yang tidak pernah melakukan perbuatan tercelak, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik Semua perseratan yang disebutkan dalam ayat 6 dan 7 itu sebenarnya dapat dipadatkan dalam satu kata yaitu integritas Kata integritas berasal dari kata latin integr yang artinya whole, utuh atau complete, lengkap Kata integritas merupakan lawan dari kata hipokrisi, munafik Jadi sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya Sesuatu yang tidak terbagi di mana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan Dari arti kata ini ada yang mendefinisikan integritas sebagai kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dimiliki seseorang Penderian yang utuh, yang lengkap, tidak terpecah Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan integritas sebagai mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran Jadi, orang yang berintegritas adalah orang yang bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini Walaupun dalam keadaan yang sulit melakukannya Dengan perkataan lain, satunya kata dengan perbuatan Ini adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip Yang menjadi landasan hidup dan melekat pada diri seseorang sebagai nilai-nilai moral Integritas menjadi unsur yang mutlak ada dalam diri setiap orang yang akan dipilih dan ditetapkan menjadi pimpinan KPK Sebab, KPK membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berwibawa Syarat ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini KPK merupakan lembaga penegak hukum yang sangat diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia Kepercayaan ini harus dijaga betul karena inilah satu-satunya kekuatan yang dimiliki KPK Berbeda dengan kepolisian yang memiliki infrastruktur keorganisasi yang kuat dan besar Bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan kejaksaan yang sampai tingkat kabupaten KPK hanya memiliki kantor di Jakarta Jadi, kepercayaan dari masyarakat adalah modal yang penting dan besar Sebagai penyeimbang ketiadaan kantor atau perwakilan KPK di provinsi, kabupaten, kota, apalagi di kecamatan Dan kepercayaan ini hanya mungkin tetap terpelihara bila semua pimpinan KPK memiliki integritas Dan untuk itu, rekam jejak mereka harus benar-benar ditelisi Sebab pimpinan KPK yang tak punya integritas bukan hanya menghalangi kinder di KPK Tetapi juga dapat menjadi pelindung dan pemulus terjadinya tindak pidana korupsi Karena itu, kita mendorong perintah seleksi calon pimpinan KPK untuk menjadikan integritas ini sebagai penyaring final Dan menentukan untuk dapat meloloskan para calon ketahak penyerahan nama kepada Presiden Integritas seseorang akan menentukan seberapa besar dirinya layak dipercaya karena tindakannya yang konsisten Itu saja Terima kasih telah menonton!